Operasi Laut Interdiksi Terpadu ini dipimpin langsung Kepala BNN Republik Indonesia Petrus Reinhardt Golose dengan menggunakan kapal patroli BC 3003 milik kantor B.A. Cukai Bitung. Kapal patroli Pol Air Polda Sulut dan kapal patroli PSDKP serta kapal patroli dari instansi lainnya ikut menyisir wilayah perairan Celat Lembek. Operasi Laut Terpadu ini tidak hanya dilakukan di Laut Sulawesi, namun juga dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia yang dinilai rawan penyeludupan narkotika. Di perairan, bukan hanya perairan Sulawesi, tetapi dari Aceh sampai dengan di sini, lewat Celat Melangka dan ini harus dilaksanakan bersama dan saya rasa dengan sinergitas kita sesuai dengan perintah Presiden, maka saya percaya kita bisa melaksanakan operasi dengan baik dan tentunya sukses. Ada pertanyaan? Target menangkap barang-barang narkotika dan barang narkotika termasuk prekursor, karena sekarang sudah juga, kalau kita lihat ada prekursor yang masuk, contohnya di Kepulauan Riau. Sebanyak 374 personil yang terbagi dalam 14 kapal patroli dari sejumlah instansi ikut dalam operasi terpadu yang digelar selasa siang. Jemi Anies, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara